Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali. Untuk teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan ini, kita saat ini ada di diskusi kelima, forum diskusi kamisan yang diselenggarakan oleh Simpul Madani. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, Simpul Madani adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh program Madani bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah Ada Penabulu, Pirat, Satu Dunia, dan Sinergantara, kami yang mengelola platform Simpul Madani ini. Nah, untuk lebih jelasnya Simpul Madani apa, silakan untuk Bapak Ibu sekalian, langsung saja cari di browsernya, ada di www.simpulmadani.com. Nah, di diskusi kamisan yang kelima ini, selama satu jam ke depan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mendorong resiliensi organisasi masyarakat sipil melalui pendokumentasian. Saya kali ini tidak sendiri, ada dua kawan saya bersama dengan saya, yang pertama adalah David Vau. Dari 2009, David sudah menggeluti dokumentasi dan investigasi kasus, utamanya kasus-kasus tentang pelanggaran HAM. Sampai sekarang, saya mengenal David sebenarnya bukan di pendokumentasian kasus, tetapi ketika David bersama teman-teman LBH Makassar, saya melihat ada Bang Wawan di sini mengembangkan Simpensus ya, benar kan, namanya Simpensus Sistem Pendokumentasian Kasus. Selain David, ada satu lagi teman saya di sini, Bang Adam Kurniawan. Nah, saya mengenal Bang Adam Kurniawan ini tahun berapa ya, 2017 lalu ketika sudah menjadi direktur di Balang Institute ya, Bang ya, waktu itu ya. Nah, saya bertemu lagi dengan Bang Adam ini ketika di salah satu program, di salah satu program konservasi. Namun, lebih mengenal lagi ternyata Bang Adam dan teman-teman di Balang ini banyak sekali membuat aplikasi-aplikasi sederhana, namun tepat guna. Nah, hari ini selama 60 menit ke depan kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya posisi pendokumentasian itu untuk organisasi, dan bagaimana kemudian hasil-hasil pendokumentasian ini bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga membuat apa ya, bisa berdaya guna lebih gitu untuk organisasi dan bahkan untuk keberlanjutan organisasi. Bang Adam dan David, saya tahu kalau abang-abang berdua pasti banyak sekali yang ingin diceritakan, tapi saya hanya punya waktu 10 menit untuk masing-masing. Kita mulai dari David dulu, nah nanti kita akan eksplorasi lebih jauh lagi. Nah, mengingatkan kembali untuk Bapak-Ibu sekalian silahkan untuk mengakses www.simpulmadani.com Di sana silahkan mendaftar dan kita akan menemukan diskusi ini selanjutnya di sana. Terima kasih, silahkan David 10 menit. Oke, terima kasih Mbak Tino atas waktu yang diberikan. Dan aku rasa soal pendokumentasi ini ada banyak teman-teman di sini yang hadir malah sebagai pelaku pembuat dokumentasi tersebut atau yang menciptakan satu model, satu bentuk dari pendokumentasi tersebut. Wujud nyatanya dari satu bentuk pendokumentasi yang ada. Bahkan saya melihat ada teman Syaldisha Hudo di sini yang banyak terima kasih dalam membangun satu sistem database secara digital. Ada kawawan yang sudah berperanakit dalam membangun satu database model pendokumentasi yang sangat terbaharukan terkait penampingan kasus secara litigasi maupun non-litigasi. Bahkan dari penampingan selanjutnya. Yang akan saya sampaikan saat ini memang untuk 10 menit ke depan itu masih sangat renyah sekali. Sangat basic sekali terkait apa itu pendokumentasi yang. Jadi mungkin kita akan lebih memperdalamkan dalam bentuk diskusi-diskusi setelah presentasi saya nantinya. Oke, saya coba presentasiin. Oke, saya arah teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika bicara soal presentasi. Pendokumentasian, sorry. Yang pertama itu adalah apa itu pendokumentasian? Itu yang paling sering muncul. Apa sih yang membedakan dokumentasi dengan arsip? Apa sih bentuk dokumentasi? Apakah foto dan video itu adalah satu bentuk pendokumentasian? Atau ada yang lain untuk pendokumentasian? Kemudian bedanya dokumen, data, dan informasi. Ketiga kata ini yang menjadi kadang merancu ketika dalam penggunaannya, bahkan penempatan bentuk-bentuknya segala macam. Berbagai antara dokumen dan data dan informasi. Padahal ketiga hal ini adalah menjadi tiga instrumen penting dalam proses pendokumentasian. Yang ketiga, apa saja aktivitas dalam pendokumentasian tersebut? Apakah cuma cukup dengan mengambil menjepret, mengambil foto, dan merekam video, kemudian merekam audio? Itu adalah satu proses pendokumentasian. Bagaimana dengan ketika misalnya teman-teman dari keuangan finansial melakukan perekaman catatan-catatan keuangan? Apakah itu juga bentuk dokumentasi atau bukan? Nah kadang-kadang kita masih agak bingung dengan bentuk-bentuk aktivitas dalam pendokumentasian tersebut. Kemudian berikutnya adalah, Apa sebenarnya peranan pendokumentasian bagi organisasi masyarakat sipil? Seberapa pentingnya pendokumentasian ini? Apakah sangat fundamental? Sangat-sangat basis banget? Atau ternyata cuma sebagai supporting system saja? Kemudian ketiga, Apa yang membedakan antara pendokumentasian dan pengarsipan? Ini yang kadang-kadang sangat terancur sekali. Mana yang pengarsipan, mana yang pendokumentasian? Mana yang diarsip, mana yang di dokumentasikan? Kemudian yang terakhir yang akan saya coba jelaskan adalah, Membedakan pendokumentasian secara digital maupun secara konvensional. Mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah. Ini adalah ke-6 pertanyaan yang mungkin akan saya coba presentasikan di siang hari ini. Kita akan mulai pertama terkait apa itu pendokumentasian. Seringkali dipahami bahwa pendokumentasian itu sebagai aktivitas pengumpulan dokumen, Baik tertulis maupun lisan. Kadang-kadang cuma kita merapikan dokumen, Itu sudah dikatakan sebagai bentuk pendokumentasian. Ada kali juga ketika kita mengambil video, Mengambil foto, Menjempetnya, kemudian menyimpan dalam bentuk album, Baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk printout, Itu sudah menjadi proses pendokumentasian. Dan cukup sampai di situ. Ternyata tidak sebenarnya. Pendokumentasian lebih luas. Pendokumentasian itu adalah perekaman informasi Yang ditemui dalam proses baik penyelidikan, Pencarian fakta, Pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan sebuah peristi. Bisa dikatakan peristi adalah aktivitas atau apapun yang terjadi, Yang kemudian dikelola, Dianalisa, Dan diorganisir. Harga mudah didapatkan kembali untuk berbaik keperluan. Jadi dalam pendokumentasian itu ada ragam aktivitas yang terjadi. Bahkan dalam proses awalnya pun ada beragam bentuk penyelidikan Yang bisa dilakukan oleh kepolisian atau pihak-pihak para pencari fakta. Kemudian pengumpulan-pengumpulan dokumen Yang berkaitan dengan peristiwa, Misalnya investigasi, Itu adalah proses awal dari satu pendokumentasian. Kemudian hasilnya dianalisa, Dikelola, Difilter, Disaring, Kemudian diorganisir, Ditata, Bahkan dirapikan sedemikian rupa agar mudah didapatkan kembali. Ini adalah proses panjang dari proses pendokumentasian yang sebenarnya. Jadi tidak cuma sekedar mengambil foto dan video saja, Ataupun tidak sekedar mengumpulkan dan merapikan satu dokumen saja, Tapi ternyata prosesnya lebih panjang lagi. Tidak cuma sampai di situ saja. Nah inilah gambaran sederhana apa itu pendokumentasian. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar pendokumentasian. Yang ketiga halter yang saya sebutkan di awal. Data, informasi, dan dokumen. Data adalah seperangkat lambang-lambang Yang dianggap sebagai satuan terkecil Yang memuat nilai informasi. Dia cuma sebagai bentuk simbol, Bentuk lambang, Atau berbentuk angka Yang di dalamnya ada nilai informasi. Tetapi tidak menjadi satu bentuk dokumen. Kemudian di atas setelah data-data tersebut dikumpulkan Atau digabungkan, Dia menjadi sebuah informasi. Yakni data terolah. Yang terstruktur. Sehingga dapat memberikan konteks terhadap data tersebut. Jadi bisa terbaca itu data. Data itu bicara soal apa. Data tersebut sudah memiliki makna. Itulah yang dinamakan informasi. Sementara dokumen, Itu adalah wadah dari data tersebut. Atau wadah dari informasi tadi yang terbelah-belah. Yang sudah terstruktur. Nah ini adalah ketiga hal yang membedakannya. Aku ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman Saya ikut terlibat memilah. Mana yang menjadi data, Mana yang menjadi informasi, Dan mana yang menjadi dokumen. Saya contohkan begini. Yang pertama adalah ada angka 2, 5, dan 7. Itu kelompok A. Kemudian kelompok B itu ada 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah teman-teman bisa ikut menjawab. Mana yang data, mana yang informasi. Yang data yang A ya. Yang lain, ada yang bisa menjawab yang lain? Data yang A, informasi yang B. Oke. Mengapa A itulah data dan mengapa B itulah informasi? Karena A cuma berisi angka saja, Kak. Sedangkan B itu sudah berfungsi karena 2 tambah 5 sama dengan itu informasi bahwa penjumlahan gitu. Yap, itu dia. Jadi kelompok A ini cuma berisi pada data saja atau simbol-simbol yang berbentuk angka. Memang dia punya makna, tapi tunggal, makna tunggal. Tidak bisa memberikan konteks pada suatu hal. Apakah 2 itu menjadi apa, 5 itu menjadi apa, dan 7 itu menjadi apa. Tapi ketika dia digabung dengan satu simbol tambahan plus dan sama dengan, kita mendapat jawaban bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Terkontekskan dia. Nah inilah yang menjadi informasi. Kemudian ada lagi satu contoh yang saya coba berikan. Ini kelompok pertama. Ada grafik, ada persentase, ada warna, pemilhan. Kemudian bagian B itu ada satu sampul buku. Kemudian yang bicara sampul buku, yang bicara soal data analitik platform. Kemudian bagian C ada judul, dari mana pengguna tahu simbol mana ini, ada narasinya, dan ada grafiknya. Nah, yang mana yang menjadi data, yang mana yang menjadi informasi, dan mana yang menjadi dokumen? Ada yang misalnya bantu jawab? Mau coba jawab, Kak? Boleh, boleh, silahkan. Yang A, data. Yang B, dokumen. Yang C, informasi. Ya, tepat. Bisa kasih jawabannya apa, alasannya kenapa, Meli itu. Tapi benar, benar, benar. Tapi apa yang menjadi acuan dari kamu sebagai itu jawabannya? Karena tadi kan kakak bilang kalau data itu masih berupa angka belum jelas. Sedangkan untuk yang B itu sudah berupa dokumen, karena di dalamnya sudah berisi informasi maupun data. Sedangkan yang C itu termasuk informasi, karena sudah ada data yang dikumpulkan terus dijelaskan, gitu. Ya. Nah, ini adalah pengembangan yang benar. Bagian A itu data, tapi dia sudah data kompleks. Karena sudah ada grafik. Sudah ada pembagian pembelahannya segala macam. Dari 100% dipecah menjadi 75% dan 19,8% dan sekian. Tetapi kita tidak tahu. Walaupun dia sebutkan di situ gambar 4 adalah akuisisi pengguna-pengunjung, tapi pengunjung ke mana? Gitu. Dia masih belum data kompleks, masih belum sebagai informasi komplit. Belum menjadi satu rangkuman dari satu informasi. Walaupun dia sudah memberikan informasi data, gitu. Data sepotong, gitu. Begitu juga yang bagian B grafik, gitu. Tapi ketika dia masuk ke bagian C yang ada narasinya dan ada judulnya, orang jadi clear, oh ternyata ini bicara soal IHOPE, simpul madani. Soal dari mana pengguna tahu simpul madani IHOPE. Nah, itulah yang menjadi dasar pembeda antara data informasi dan dokumen. Berikutnya, secara sederhana, gambarannya adalah begini. Dari data, dia akan dikelola dan dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut dikombinasikan lagi, dinarasikan, yang lebih informatif, kemudian disatukan dalam bentuk dokumen, wadahnya. Inilah proses sederhana dari pendokumentasian. Menciptakan satu dokumentasi, dokumen. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jenis data, ada teks bebas, ada komisian. Teman-teman bisa melihat kebetulan kelemahannya masing-masing. Kemudian ada audiovisual, selebaran dan barang bukti. Inilah bentuk-bentuk jenis data yang pada umumnya terjadi, yang pada umumnya ada. Teks bebas itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa simbol. Sementara komisian itu bisa berupa seperti teman-teman tadi registrasi, itu adalah data. Kemudian selanjutnya adalah, jenis informasi itu adalah informasi primer, sekunder, tertiar. Nah, yang membedakan antara primer, sekunder, dan tertiar ini adalah terkait pada resourcenya. Nah, sourcenya. Kadang-kadang sekunder itu akan mengurangi jumlah dari data yang diterima secara primer. Sementara tersiar akan lebih parah lagi, berkurangnya. Waktu tinggal 2 menit. Saya baru ngomong secara gerai sebesarnya. Nah, contohnya seperti begini. Misalnya gambar pertama dia menjelaskan soal hari ini kita akan melakukan pertemuan soal ini, belah-belah tanggal ini. Komplik informasinya. Kemudian berkurang tadi kedua. Ditersearnya berkurang. Cuma tanggal 17, tapi tahunnya tidak ada, hari yang kapan, dan malah mengurangi judul dari pertemuan tersebut. Lebih parah lagi ketika tersiar, semakin mengurangi. Akan ada kemisan tentang membangun pendokumentan berbasis teknologi. Semakin ringkas dia, tapi tidak mengarah pada informasi yang tepat. Aktif yang selalu ada dalam pendokumentasian itu ada tiga. Pertama kali adalah pemantauan, penyelidikan, penyelidikan lukumen. Kemudian dari pengumpulan tersebut dilakukan pendokumentasian, seharga garis besar. Kemudian dia akan dilakukan analisa dan laporan dan publikasi. Inilah garis besar dari alur aktivitasnya. Hampir sederhananya, dia punya input, kemudian dia diproses, kemudian ada outputnya. Tahapannya. Soalnya David, aku potong dulu. Kira-kira David membutuhkan waktu berapa lama lagi? Tidak apa-apa bro, santai bro. Boleh 10 menit lagi? Tangan. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Karena ini masih gambaran awal soal pendokumentasian sih. Agak ribet memang bicara soal pendokumentasian. Oke, 2 menit, 3 menit cukup. David, supaya kita bisa berdiskusi lebih jauh nanti. Semoga cukup. Nah, ini adalah tahapan pendokumentasian. Pertama dari mulai pembuatan, kemudian filtering dan kontrol dokumentasi, kemudian kita akan melakukan klasifikasi, kemudian pengelolaan. Dari pengelolaan itu, kita akan memilah mana dokumen yang tidak diperlukan, yang akan masuk pada penyusutan atau pengusnahan. Nah, kadang-kadang pengusnahan dan pengusutan ini ada namanya kebijakan dari setiap organisasi per 10 tahun, per 30 tahun, atau per beberapa tahun, setiap dokumen itu akan dimusnahkan. Tetapi ada juga akan masuk pada pengarsipan, dan kemudian dalam pengarsipan itu akan bicara soal pengkodingan dokumen. Kemudian asas dokumentasi, ada sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. sentralisasi ini lebih banyak, lebih umum digunakan pada ruang-ruang lebih kecil atau kantor yang lebih kecil, atau sekukup wilayahnya lebih kecil. Kenapa? Karena memang tidak membutuhkan ruang lebih besar atau pelotong yang lebih besar, SDM-nya lebih sedikit, dan biaya cukup murah. Sementara kekurangannya adalah hanya dapat menyimpan satu ragam jenis dokumen, dan pemanggilan dokumen tersebut membutuhkan satu petugasnya, seorang petugas yang mengambil dokumennya. Sementara dengan sentralisasi, dia akan lebih bicara pada cokupan yang lebih luas. Misalnya untuk unit, dan wilayah, dan cabang, segala macam itu. Karena setiap unit akan melakukan pendokumentasi yang sendiri. Dan kombinasi itulah perpaduan dari desentralisasi dan sentralisasi tersebut. Nah, fungsi dokumen itu ada dinamis, ada statis, dinamis itu adalah aktif, dia akan terus dipakai selama aktivitas berlangsung, misalnya selama projek itu berlangsung, dokumen itu terus akan digunakan, sementara statis atau archive, dia sudah tidak digunakan dan disimpan. Bisa dikatakan inaktif. Denis dokumen itu ada yang authentic, ada non-authentic, authentic ini bisa kita sebut, ada tanda keabsahannya, misalnya setempel, materai, tanda tangan, sementara non-authentic, biasanya adalah duplikasinya, atau yang tidak memiliki kehasilan sama sekali, bersifat dokumen terserat ataupun sekunder, kopian biasanya itu duplikasinya. Nah, prinsip dokumentasi yang paling penting, teman-teman pahamnya adalah tiga hal ini, adalah memulakan bahasa yang teratur, kemudian tema harus jelas, tema ini maksudnya topik, dokumentasi itu kamu sedang mendokumentasikan apa, jadi topiknya harus jelas dulu, apa yang mau didokumentasikan, targetmu apa, tujuannya apa, begitu juga dan awal dan akhirannya, awal itu adalah, mengapa kamu melakukan dokumentasi, dan akhirnya, akhirannya adalah, mengapa, apa tujuanmu melakukan dokumentasi, peruntukannya apa, dan itu dirangkai secara logis, kemudian disimpan secara persusur, sehingga dipahami, dan dapat dipanggil secara cepat dan tepat. Nah, ini yang poin terakhir tersebut adalah, prinsip paling penting dari sebuah dokumentasi, atau pendokumentasi yang lebih baik, ketika dokumen tersebut tidak dipanggil secara cepat, membutuhkan waktu yang lama, dia bukan sebagai proses dokumentasi yang lebih baik. Nah, peran dan tujuan pendokumentasi bagi OMS, ini yang sebenarnya menjadi kenapa, pendokumentasi tersebut, menjadi salah satu hal yang fundamental, bagi OMS saat ini, bahkan sejak OMS berdiri. Ataupun bukan cuma kepada OMS, kepada perusahaan pun akan sangat mementingkan, namanya pendokumentasian. Yang pertama, itu adalah sebagai alat utama ingatan organisasi. Dia menjadi satu perekaman sejarah, mulai dari terbentuk, yang organisasi itu sampai pada dia berkembang. Kemudian kedua adalah bahan atau alat kebuktian. Kita tidak bisa membutuhkan sesuatu, tanpa ada namanya dokumen, tanpa ada namanya alat bukti. Dan dokumentasi itu adalah sebagai alat buktinya. Yang ketiga, fondasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini menjadi satu bentuk monef kita, evaluasi. Ketika kita selamatkan dokumentasi di tahun sebelumnya, kita akan beranjak pada tahun berikutnya, kita akan melihat ke belakang, selama setahun terakhir, atau dua tahun terakhir, atau tiga tahun terakhir, melalui dokumen tersebut, apa yang sudah dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pemajuan kembali, atau keberlangsungan organisasi. Ini yang menjadi barometer kita untuk melihat aktivitas dan capaian dari organisasi tersebut. Bahkan menjadi barometer eksistensi organisasi kepada publik dan pihak lain. Misalnya, website. Website adalah salah satu model pendokumentasian yang saat ini masih dipakai, untuk mempublikasikan apa yang menjadi aktivitas dan organisasi itu. Dan menjadi bukti eksistensinya kepada publik. Dan terakhir adalah salah satu pilar keberlangsungan OMS. Tanpa dokumentasi, saya bisa jamin, OMS itu tidak akan tahu mau ke mana arah pergingnya, atau arah jalannya. Akan ke kiri, atau ke kanan, atau lurus, atau nabrak jurang. Apakah dia naik, atau turun? Dia tidak bisa tahu kalau tanpa ada dokumentasi yang jelas. Nah, ini adalah enam barometer dari peranan tujuan pendokumentasi bagi OMS. Nah, pendokumentasi yang dengan pengarsipan tadi, ini yang kadang-kadang menjadi kebingungan banyak orang, bahkan banyak pelaku dokumentasi juga menjadi kebingungan. antara labrarian, atau orang yang bekerja di perpustakaan, dengan orang yang bekerja di database. Hampir sama proses pengerjaannya. Tetapi yang membedakan dia adalah pengarsipan, atau filing system, adalah bagian dari kerja pendokumentasian. Dia adalah skup dari proses pendokumentasian tadi. Pengarsipan hanya fokus pada penyimpanan dokumen, jadi dia hanya menyimpan saja. Sementara pendokumentasian, itu melakukan kerja-kerja analisa, pengelolaan dokumen, baik dokumen baku, maupun mendokumen hasil. Mulai dari dokumen baku, menjadi dokumen hasil, jadi prosesnya lebih panjang daripada pengarsipan. Berikutnya adalah, pengarsipan itu mengacu pada tujuan sebagai pusat ingatan organisasi. Jadi, dia cuma satu poin saja, yang pertama tadi, yang tadi, pada tujuan pendokumentan saya. Cuma sebagai pusat ingatan organisasi saja. Kita, teman-teman pengarsip, suka menyebutnya sebagai upset. Itu adalah administrasi value, legal value, fiscal value, kemudian research value, educational value, dan dokumentari value. Jadi, dia ada punya nilai. Dia ada lima nilai, eh, ya, enam nilai, enam nilai yang dalam pengarsipan. Secara administrasi, secara keabsahan, secara fiskal, keuangan, bahkan secara untuk research, dan edukasi, dan pendokumentasi itu sendiri. Nilai-nilai ini harus dipanggung pada proses-proses pengarsipan. Sistem pengarsipan itu banyak menggunakan abjad, numerik, kronologi, geografis, subjek, kombinasi. Teman-teman bisa melihat bagaimana ribetnya satu dokumentasi. Sederhananya adalah melihat nomor surat. Nomor surat itu adalah bentuk dari sistem coding atau sistem pengarsipan. Itu sederhananya, nomor surat. Atau alaman rumah, blok rumah. Itu salah satu sistem pengkodingan sederhana yang menggunakan abjad dan numerik. Metode pendokumentasi itu ada konvensional dan digital atau modern otomasi. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi perdebatan sampai sekarang. Mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan pendokumentasi secara konvensional dengan mencatat saja, dengan mentabulasikan menggunakan Excel, kemudian mengeluarkan grafiknya saja, kemudian menarasikannya, atau kita menggunakan digital yang lebih modern, yang disebut otomasi. Kita menyimpannya di ruang-ruang maya yang dinamakan database. Tapi kita membutuhkan pengetahuan teknologi. Ini yang menjadi debatable antara keman-keman organisasi yang kadang-kadang akhirnya memakan banyak waktu dan tidak melakukan pendokumentasi yang akhirnya. Padahal keduanya punya kelebihan dan punya kelemahan. Nanti kelebihan dan kelemahan kita diskusikan nanti. Contoh-contohnya adalah seperti gini. Ini adalah otomasi digital yang sudah dikembangkan. Ini ada oleh ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia untuk pendokumentasiannya. Kemudian ada Open Fsys yang dikembangkan oleh Huridoc yang lebih pada berfungsi pada pendokumentasian kasus pelanggaran HAM. Kemudian ada yang namanya Isis Online. Juga ada namanya Sango. Ini untuk keuangan. Pendokumentasian secara keuangan. Dan ada juga pendokumentasian yang tadi saya sebut dari awal. Ini adalah oleh LB Makassar, Simpensus. Ini pendokumentasian kasus. Nah, problematika pendokumentasian di OMS ini setelah terakhir, Mbak. Satu adalah pemahaman dan pengetahuan akan pendokumentasian. Kadang-kadang kita seperti tahu betul itu pendokumentasian seperti apa. Tetapi kita masih belum bisa mendalami lebih jauh pendokumentasian itu prosesnya seperti apa seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak yang meng-skip atau melewati proses-proses tahapan tersebut. Sehingga berujung pada dokumentasinya hanya berupa foto, video, audio, catatan. Tapi tidak terolah dengan baik. Ini karena pemahaman dan pengetahuan yang kurang atau minim terhadap pendokumentasian. Yang kedua, posisi pendokumentasian di mata kebijakan organisasi. Kadang-kadang disepilekan atau kadang-kadang menjadi hal yang kesekian pendokumentasian tersebut. Bahkan kalau nggak diingat ya nggak akan disebut proses dokumentasi tersebut. Jika dibutuhkan, dia baru disebut. Kita butuh dokumentasi. Padahal posisinya cukup penting pada keberlangsungan organisasi seperti yang saya sebut tadi. Dia menjadi barometer eksistensi organisasi tersebut. Kemudian resource yang terbatas. Ini yang menjadi kendala yang paling umum terjadi di beberapa OMS. Saya tidak menyebutkan sebagai dana ya. Karena dana bukan menjadi satu limitasi. Nanti pengalaman dari Om Adam bisa menyebutkan bahwa dana itu tidak menjadi limitasi dalam membangun satu proses dokumentasi. Menjadi digital bahkan dia. Tapi resource yang saya masuk di sini adalah orang atau sumber daya manusianya yang masih terbatas. Kemudian keempat adalah sistem digital atau konvensional yang tadi saya bilang tadi. Perdebatan-perdebatan yang masih belum berujung hasilnya. Kadangkala ada yang menggunakan sistem digital kemudian melihat bahwa tidak cocok. Saya kembali ke konvensional. Ada yang konvensional, tapi saya mau lebih keren dari sistem digital. Padahal dia tidak butuh-butuh banget digital. Dia lebih cocok dengan menggunakan konvensional. Akhirnya dia menguras uangnya untuk membangun satu sistem digital yang kemudian tidak digunakan. Karena perubahan perilaku dibutuhkan dalam pendokumentasian. kita mau punya sistem digital yang sangat baik, sangat mutakhir, pengkodingannya sudah sangat jelas, sangat teratur, tapi kalau perilaku kita dalam menyimpan dokumen tidak baik, itu tidak akan berjalan status sistem tersebut. Karena bagaimanapun sistem itu membutuhkan manusia sebagai penggerak dari dokumen tersebut atau pengolah dari dokumen tersebut. Tidak 100% oleh digital. Jadi ini adalah kelima problematika dalam pendokumentasian di OMS. Saya mencatat beberapa hal yang menarik dari paparan Bro David tadi ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian pendokumentasian ini menjadi salah satu pilar-pilar penting untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Dan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh kita semua yang bekerja di sektor nirlaba ini adalah bagaimana kita merubah perilaku kita sehingga kita bisa data tidak hanya sekedar disimpan tetapi juga kemudian memang benar-benar dimanfaatkan sebagaimana dia bisa dioptimalkan. Saya mengundang di sini Bang Adam Kurniawan. Bang Adam saya mengenal Balang Institut ini sebuah organisasi yang jauh tempatnya mereka ada di Sulawesi Selatan di Kabupaten pula. ngeledek banget gitu. Tapi pada waktu COVID kemarin Balang membuat satu aplikasi COVID untuk pendataan. Balang bikin lagi satu aplikasi tapak desa kalau nggak salah. Terus Balang bikin lagi aplikasi tentang pendokumentasian apa? Banjir ya? Halo Bang, dengar suaraku? Ya, dengar. mau bikin aplikasi pendokumentasian banjir. Kami ingin kami semua yang ada di sini pingin mendengar cerita Bang Adam. Jadi, kenapa sih sebenarnya kemudian Balang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aplikasi sederhana dan dengar-dengar kemarin untuk COVID itu bahkan tidak keluar biaya sama sekali. Dengar-dengar nih gitu kan. Tapi silahkan bercerita. Waktu Bang Adam 10 menit sama seperti David tapi kalau mau memperpanjang boleh lah maksimal 15 menit. Oke Bang? Waktunya untuk Abang. Saya 10 menit. Oke, terima kasih Mbak Tino. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua. Saya Adam Kurniawan bekerja di sebuah lembaga namanya Balang Institut di Sulawesi Selatan. Tempatnya di Kabupaten Bantai. Pendokumentasian berbasis teknologi begitu email dari Mbak Tino. Saya mau cerita dulu sedikit soal Balang. Ini isu strategisnya Balang. Ada pelasterian lingkungan, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, advokasi pelayanan dasar, kemitraan komunitas masyarakat, sektor bisnis dan pemerintah, pengorganisasian masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa. Kemudian terakhir nih ada inovasi di bidang teknologi informasi. Sebenarnya isu strategis ini baru saja dirumuskan di tahun ini. Terutama besar pengaruhnya karena pandemi dan melihat situasi di daerah ada isu yang harus di cover seperti itu. Nah kemudian Balang itu lebih banyak bekerja sebenarnya bersama masyarakat di langsung terjun. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, Balang ada di situ. Misalnya ada kaosan industri yang dibangun di Bantai. untuk penyebasan lahan. Kami bersama-sama masyarakat tentu memerlukan data yang benar, data yang tepat yang bisa menggambarkan situasi dan pekerjaannya kadang-kadang tidak mudah. Kemudian untuk proses-proses perencanaan pembangunan desa juga membutuhkan soal-soal yang berkaitan dengan data. Oke, pendekatan yang dilakukan Balang adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat kadang-kadang atau sering sekali posisi tawarnya lemah ketika bersadapan dengan pihak luar. Baik itu dengan investasi, investor, ataupun dengan pemerintah. Nah, tentu dibutuhkan pendokumentasian yang kuat untuk menggambarkan fakta-fakta yang dialami oleh masyarakat di lapangan. Foto yang saya tampilkan ini adalah foto pemerintahan partisipatif di Sinjai. Karena ada tumpang tindik lain antara warga dengan dinas kehutanan pada saat itu. Sehingga, kita membutuhkan peta yang dihasilkan oleh masyarakat agar bisa bernegosiasi. Kalau dinas kehutanan punya peta, masyarakat juga punya peta. Yang petanya tentunya menunjukkan sejarah kepemilikannya, bahwa di situ memang ada kuburan orang tua mereka, di situ pernah dibangun rumah-rumah kembun, dan seterusnya, dan seterusnya. Balang hadir memfasilitasi hal-hal seperti itu agar masyarakat bisa lebih mudah membuktikan apa-apa yang menjadi haknya. Nah, di tengah pandemi ini, salah satu tantangannya adalah melahirkan teknologi sederhana yang bisa digunakan masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Apa persoalan yang dihadapi itu? Misalnya, di satu desa, katakanlah di Papanloe, kami bekerja di situ, di Papanloe ini daerah yang gersang, sebagian atau banyak sekali masyarakatnya pergi ke Malaysia. Nah, saat pandemi kemarin, banyak perantau-perantau tiang pulang. Nah, pemerintah desa itu kesulitan melakukan pendataan dan mengirimkan data-data tersebut ke tingkat kabupaten, ke gugus tugas. Akhirnya kita bikin aplikasi terhana. Terhana saja. Kita berembuk dengan pemerintah desa, ternyata di dusun itu ada setiap dusun ada bidang dusun, setiap dusun ada kadar posyandu, lima orang, berarti sudah ada enam orang di situ tenaga yang bisa melakukan pendataan, mendeteksi siapa yang baru pulang dari Malaysia. Nah, kemudian, bagaimana data-data tersebut bisa dikirimkan dengan cepat ke pemerintah kabupaten. Buatlah aplikasi terhana. Informasi dalam aplikasi tersebut, titik kordat rumahnya, namanya, dia baru saja pulang dari mana. Kan masyarakat agak kerepotan menjalankan serangkaian tahapan pendokumentasi yang dijelaskan oleh Om David tadi. Bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengelompokkannya, dan bagaimana mengirimkannya. Akhirnya, aplikasi tersebut dibuat oleh kawan-kawan di Balang dan digunakan oleh pemerintah desa. Dengan aplikasi tersebut, kita bisa mendeteksi siapa yang baru pulang dari Malaysia, pada tanggal berapa dia pulang, di mana rumahnya tinggal diklik, sehingga memudahkan petugas kesehatan melakukan penjangkauan. Pada saat itu, istilahnya masih ODP, PDP, dan seterusnya. Itu aplikasi yang digunakan kemarin. Selain aplikasi tersebut, ya akhirnya rupanya dibutuhkan juga aplikasi-aplikasi atau teknologi terupa yang sifatnya sederhana untuk memudahkan bagaimana Balang bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Prosedur Balang sangat sedikit. Tidak sampai 10 orang pengurusnya. Tapi kita didukung oleh banyak teman-teman yang bersedia menjadi relawan yang bekerja di lapangan. Akhirnya, bekerja setama dengan pemerintah, kita bikin aplikasi ES ASKIA, Electronic System Informasi Kesehatan Ibu dan Anak. Hampir sama cara kerjanya, hanya mengidentifikasi di mana ada orang hamil, di mana ada anak yang masih berusia balita, sehingga memudahkan juga penjangkauan oleh petugas kesehatan terkait agar bisa memastikan ibunya terpenuhi gisinya, anaknya juga, keluarannya bisa banyak, pencegahan stunting, dan lain-lain. Kemudian, ada aplikasi Tapak Desa. Tapak Desa ini yang sebenarnya agak rumit karena menggabungkan banyak sekali, cukup banyak informasi. Informasi demografi itu sebenarnya hanya menyalin informasi yang ada di kartu keluarga. Namanya, kapan dia lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Lalu kemudian dia diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan lokasi. Rumahnya berada di mana? Karena di desa itu basisnya adalah agraria, kebunnya berada di mana? Yang kita bisa tahu, kalau diklik ikon rumahnya si A, muncullah informasinya. Berapa banyak orang berada di atas rumah tersebut? Pekerjaannya apa saja, usianya apa saja, di mana kebunnya? Beserta juga ada informasi, fasilitas apa yang didapatkan dari pemerintah, apakah dia penerima bantuan PKH, apakah dia pernah mendapatkan bantuan berdetah rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. itu aplikasi tapak desa. Nah kemarin, lalu ada bencana, banjir bandang melanda bantai. Ada dua orang yang meninggal dunia. Diskusi di internal balang melihat bahwa jatuhnya korban, jatuhnya korban jiwa adalah karena kita tidak punya dokumentasi yang baik mengenai siklus banjir, mengenai daerah mana saja yang seringkali terdampak banjir. Ada yang menarik, sebulan sebelum banjir, saya dihubungi sama wartawan tribun menanyakan soal-soal banjir di bantai. Jadi sebulan sebelum banjir, kita sudah bicara di media bahwa sebenarnya sifat bencana alam itu selalu berulang. Kalau sebuah wilayah pernah terjadi banjir, pernah terjadi longsor, besar sekali kemungkinan hal itu akan berulang kembali. Itu kesimpulan kita diskusi di balang. Nah, setelah terjadi banjir, akhirnya teman-teman turun ke lapangan melakukan pemetaan. Di mana sebenarnya titik-titik terjadinya banjir? Kita bisa lihat foto-fotonya ini. Jadi kawan-kawan ke lapangan, ngambil titik koordinat, ngambil foto, pelan-pelan om, ngambil foto, kita bisa lihat titik terjadinya banjir di sini, penyebabnya bisa ada tumpukan sampah, ada seluruh air yang berkelok dengan tajam, ada seluruh air yang munculkan lagi, ada seluruh air yang kemudian mengecil. Seluruh titik tersebut, lalu kita, titik luapan air tersebut, lalu kita satukan dan menghasilkan satu peta. Barangkali Om Abi bisa tunjukkan petanya. Akhirnya kita mendapatkan peta daerah yang terendam banjir di dua kecamatan, Om Abi, kecamatan Bisapu dan kecamatan Bantai. Coba pertanyaan. Lanjut. Ini yang tertindu, ini dikibat oleh sampah, lanjut. Terus, terus. Nah, oh, balik. Nah, kita mendapatkan kemudian peta ini. Oh, ini yang terendam banjir di kabupaten Bantai. Penyebabnya di hilir bisa kita lihat. Ada dokumentasinya, ada fotonya, ada koordinatnya. Tidak berhenti di situ, kita juga melakukan analisa tutupan lahan di hulu. Rupanya, kota Bantai ini memang menjadi muara dari empat sungai besar. Empat sungai ini menampung air dari lahan seluas 9.000 hektare. Ada namanya das tangga seluas 9.000 hektare. semua air yang jatuh di atas bentang alam das tangga itu bermuara di kota. Ya, otomatis secara alaminya dia pasti rawan banjir. Itu kita sampaikan di pemerintah kabupaten. Sehingga kemudian pemerintah kabupaten mengatakan bisa kabalang melakukan dengan cepat pendataan korban banjir. Kita dalam masa tanggap darurat ini, kita perlu tahu sebenarnya berapa banyak rumah yang terendam, berapa banyak manusia yang menjadi korban, bantuan apa saja yang paling dibutuhkan. sehingga waktu itu kita ditantang 10 hari bisa enggak balang. Kita memberanikan diri, kita bisa. Yang penting pemerintah ikut menyiapkan tenaga untuk melakukan asesmen di lapangan. Lalu kita buatlah aplikasinya. Pak Mabie, aplikasinya namanya E-Sadar Baik Elektronik saya lupa namanya. Pokoknya sistem pendataan banjir seperti itu. Ini dia. Cara kerjanya juga sama dengan yang tadi. Om Mabie bisa munculkan aplikasinya. setelah dibuat aplikasinya, berapa hari dibuat om? 3 hari, 4 hari? Dibuat 3 hari aplikasinya, dibangun oleh Om Mabie, menggabungkan lokasi, kusuner elektronik, dan seterusnya. jadilah aplikasinya. Hari keempat kita sudah pembekalan, pemerintah kabupaten lewat BPBD menyiapkan 15 tenaga untuk melakukan asesmen balang bersama komunitas dan relawan yang tergabung juga menyediakan 15. Sehingga 30 orang kita latih. Aplikasinya jadi install di HP, kemudian 15 orang tadi bekerja. Berdasarkan peta itu, peta daerah terdapat banjir, dilakukanlah asesmen. Aslinya sederhana saja. dipotok keadaan rumahnya, lalu diambil datanya. Coba bisa diklik Om Mabie. Ini misalnya titik koronatur rumahnya. Ini belum muncul Om Mabie disini. Maaf ya, koneksi internet agak lambat. Sebenarnya Mabie mau menunjukkan kusuner asesmennya secara sulah kanan. Yang pasti seperti itu. Kita mengambil titik koronatur rumahnya, kemudian foto rumahnya, lalu kemudian mengambil data demokrafinya. Sehingga terhimpunlah data 2.693 rumah yang terendam banjir. Kemudian lebih dari 10.000 orang yang berada di atas rumah tersebut. Nah, lalu data yang masuk kita klasifikasi. Ada yang berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, berdasarkan keadaan rumahnya, rusak parah, sedang, atau ringan. Ini untuk memudahkan pemerintah mendistribusikan bantuan pada masa tanggap darurat. Ada sekian perempuan yang butuh pakaian perempuan, tentu saja. Ada sekian orang tua, ada sekian anak sekolah yang mungkin buku-bukunya sudah habis terendam banjir. Perlu segera diadakan. Seperti itu kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ada hal yang menarik yang menjadi perhatian kita pada saat diskusi seperti ini selalu orang bertanya. Lalu mana aplikasinya? Bisakah di-upload di Playstore? Bisakah digunakan di tempat lain? Sering sekali terjadi aplikasi itu dirancang untuk digunakan secara massal di berbagai macam tempat. Kalau di balang pendekatannya tidak selalu seperti itu. Kita membangun aplikasi berdasarkan kebutuhan yang ada saat itu. Makanya bisa banyak. Karena belum tentu aplikasi tersebut sesuai situasi dan wilayah yang lain. Karena pembelajaran kita bahkan satu desa dengan desa yang lainnya bisa berbeda sekali karakternya. Padahal dia berketangga. Makanya kita kemudian merancang aplikasi sederhana saja yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat dalam mendokumentasikan atau meng-capture hal-hal yang dibutuhkan sebagai pegangan sebagai alat negosiasi dengan pihak-pihak lain ketika itu dibutuhkan. Tapi di luar aplikasi ini ada juga aplikasi yang dipakai secara internal. Om Mabiyah Koperasi Akartan itu menggunakan aplikasi yang menggabungkan antara ketersediaan bahan baku pencatatan di gudang pencatatan keuangan sampai penjualan oleh sales. Di Balang juga ketika ada program dibuatkan aplikasi untuk program tersebut apa saja aktivitas, keluaran, output dan bagaimana sistem pencatatan keuangannya. Jadi ada juga aplikasi yang dipakai secara internal. Kami juga termasuk aplikasi keuangan Balang kita menggunakan termasuk keuangan Balang kita menggunakan aplikasi berhana sehingga kita bisa tahu bagaimana posisi keuangan Balang apa saja yang belum dibelanjakan dari keadaan keuangan. Seperti itu. Pada intinya seharusnya aplikasi ini ke depannya bisa seperti media sosial digunakan dengan mudah oleh banyak orang oleh komunitas masyarakat dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari tidak berjarak dari keadaan di masyarakat. Saya kira seperti itu pengantarnya Mbak Tino mungkin apa yang saya jelaskan itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang tentang sebuah aplikasi yang biasanya bersifat rumit massal dan lain-lain. Kalau yang dibuat oleh Balang aplikasi yang sederhana bisa diterapkan dimengerti oleh masyarakat dianalisa dan digunakan secara bersama-sama. Terima kasih Mbak Tino. Menarik sekali jadi kenapa Balang membuat banyak sekali aplikasi memang karena sangat spesifik Bang Adam sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan jadi tidak membuat satu aplikasi tapi langsung di-blast segala macam sampai jam berapa sekarang? 13.50 kita sudah bersepakat sampai dengan 14.30 nanti saya membuka forum untuk jika ada yang bertanya teman-teman jika ada yang mau bertanya tolong ketuk saja ada tombol raise hand di sana lalu buka mikrofonnya dan silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya lewat chat juga tidak apa-apa 3 pertanyaan pertama untuk putaran pertama ini silahkan terima kasih Mas David Mas Adam buat presentasi pendeknya ya walaupun pasti banyak itu yang pengen disampaikan juga saya langsung saja tanya kalau lihat dari perkembangan teknologi informasi sekarang kan sangat menarik dan terima kasih buat kawan-kawan Penabulu atau yang menyelenggarakan ini sangat menginspirasi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mudah maka masyarakat bisa partisipasi lebih bagus dan kita bisa membangun data bersama masalahnya itu tadi kan dijelaskan oleh Mas Adam oh ya kita untuk keperluan ini bikin ini bikin ini saya kira banyak di lembaga-lembaga yang lain itu mungkin tertarik tapi tidak punya kapasitas untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi ada atau tidak yang sekarang ini bisa memberikan bantuan kalau misalnya mereka ingin membangun sistem data ataupun informasi yang kira-kira nanti bisa membantu kerja-kerja di lapangan misalnya saya begini sekarang ini kan zaman COVID misalnya saya tinggal di Pamulang itu kita tidak saya kira kalau dicari-cari mungkin ada data bantuan apa saja yang ada yang bantuan sosial atau bantuan ekonomi dan lain-lain nah tapi kenyataannya di sekitar kita ini masih banyak yang tidak dapat akses apa-apa yang perempuan laki-laki waria mereka tidak tidak punya dan ada beberapa lembaga-lembaga yang mereka melakukan pendampingan mereka punya data sedikit di sini sedikit di sini jadi saya membayangkan kalau kerjanya lebih kurang sama itu dibuat menjadi semacam database yang bisa cross data tadi oh yang di RT ini ada 4 orang yang memang butuh bantuan benar-benar yang di sini lain lagi kebutuhannya nah tapi kan untuk membuat itu bisa jalan perlu ada sistem informasi mungkin ada usulan dari Mas David atau Mas Adam tentang situasi ini makasih terima kasih Mas David Bang Adam tolong dibuka videonya kita mau spotlight jangan menghilang dulu menarik sekali cross data untuk supaya mengintegrasikan banyak hal kalau mau asistensi sebenarnya Bang Lang ini pengalamannya sudah banyak banget kalau untuk teman-teman NGO yang ada di sekitar kita mungkin bisa langsung berkontak saja sama Bang Adam dan kawan-kawan karena mereka terbukti walaupun agak jauh gitu ya Mas terbukti sudah bisa menghasilkan nih aplikasi-aplikasi sederhana nanti saya bisa share nomernya Bang Adam aku minta minta izin untuk share nomernya Bang Adam ke Mas Ferry ya oke mungkin terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Ferry tadi atau ada lagi yang mau bertanya silahkan di chat ada ada Bang Wawan disini keren merasanya sangat menginspirasi memunculkan banyak pertanyaan karena mau belajar iya Bang Wawan ada yang mau ditanyakan Bang iya terima kasih banyak Mbak Tino ya walaupun saya dengan Adam ini sahabatan lama tapi susah ketemunya dengan Adam di chat biasa kadang tidak menjawab jadi kesempatan di forum ini ya nah nah ya sangat menarik ini dari cerita yang dipresentasikan oleh Bang Adam ini kelihatan bahwa Balang Institut ini sangat stembe dengan kapasitasnya gitu person-personnya yang bisa kemudian merespon tuntutan masyarakat dan pemerintah nah saya mau belajar saja bagaimana proses perekrutan atau apakah tidak pertanyaannya apakah di dalam Balang Institut itu memang ada ahli IT-nya gitu karena kalau belajar dulu di LB Makassar kita hire dari vendor gitu dari pihak luar yang kemudian agak kesulitan ketika mengalami hambatan-hambatan atau apa katakanlah misalnya error atau apa ya kita kemudian pasca jaminan untuk katakanlah misalnya kita cuma dijamin satu tahun gitu untuk maintenance pasca satu tahun itu kemudian kita agak kesulitan mengakses orang tersebut nah ini apakah memang ada orang IT-nya di dalam dan bagaimana proses perekrutan dan menjaga mereka setia di organisasi dan peningkatan kapasitasnya terima kasih Mbak Tino itu aja oke terima kasih Bang Wawan oh ternyata Bang Wawan Bang Wanku ternyata oke ada lagi yang mau bertanya secara perbaung mungkin atau kalau belum ada sambil dipikir-pikir oke siapakah ini disini Eina oke Mbak Eina silahkan Pak ya saya tertarik banget sama penjelasan Mas David tadi mengenai bahwa pendokumentasian itu tidak sama dengan pengarsipan dan saya setuju memang pendokumentasian itu adalah proses untuk melihat ke prosesnya apa namanya berada pada wawenangnya orang yang mengerti sebenarnya konteks kegiatan yang dia lagi lakukan itu apa sih sementara pengarsipan itu adalah mengelola apa yang sudah jadi gitu nah saya harap Mas David bisa menjelaskan lebih lanjut kali ya lebih detail lagi banyak contoh-contoh yang sederhana tapi ngenak gitu supaya bisa diaplikasikan kebanyak hal bahwa yang didokumentasi ini itu apa lagi sih selain kalau tadi kan riset penyelidikan gitu ya berapa orang yang tahu simpul madani dan dari mana gitu tapi ada lagi gak sih contoh-contoh yang lebih ngenak gitu terima kasih oke terima kasih Mbak Eina oke kita stop disini dulu tiga pertanyaan dulu yang pertama dari Mas Ferry tadi bagaimana sih kalau ada teman-teman organisasi masyarakat sipil di luar bantaeng gitu ingin mengembangkan aplikasi yang sama dan bagaimana kita bisa bikin satu barang tapi bisa cross data gitu terus yang kedua tadi dari Bang Wawan bagaimana sih sebenarnya kita Balang ini khususnya ya bagaimana Balang kemudian menjaga menjaga produk yang sudah dibuat ini aku bilangnya produk ya Bang ya aplikasi-aplikasi ini produk yang dibuat ini terus sama yang terakhir dari Mbak Eina tadi bagaimana sebenarnya prosesnya itu lebih detaknya seperti apa oke silahkan mau David dulu atau mau Bang Adam dulu Bang Adam dulu Bang Adam dulu oke silahkan Bang Abang yang lebih tua dulu gak boleh gitu oke gimana cara menjawabnya pertanyaannya bagaimana kalau ada lembaga di luar Balang membutuhkan pengatauan dan keterampilan seperti itu saya mau cerita sedikit gini Om David itu pada saat masih di Makassar yang datang ke Balang sebulan dua bulan apa tiga bulan cukup lama lah mengajarkan kawan-kawan soal database muridnya Anto itu yang kemudian mengerjakan itu soal database disitu kan mulai belajar soal database empat orang kita tempatkan untuk belajar secara konsisten dan penuh dedikasi kepada Om David tinggal di bantai mengajarkan soal database persis seperti yang jelaskan tadi bahkan Om David minta ini Balang harus menyiapkan suatu ruangan nih khusus untuk arsip-arsip kita itu tidak bisa kita penuhi karena ruangan kita juga terbatas dan seterusnya kemudian kalau Mbak Tino ingat di pelatihan di hotel apa itu saya lupa di Makassar itu Mbak Tino memperkenalkan kepada saya beberapa aplikasi terhan ada Slido dan lain-lain ada lo aplikasi seperti yang bisa kita gunakan itu semua sebenarnya berkontribusi bagaimana Balang kemudian melahirkan aplikasi-aplikasi terhan yang dibutuhkan apakah kemudian Balang langsung melatih orang untuk belajar aplikasi atau melahir orang yang bisa atau punya kemampuan membuat aplikasi tidak juga seperti tadi yang dijelaskan sejak awal bahwa sebenarnya Balang belajar dari persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat sebelumnya wilayah kerja Balang itu cukup luas membentang dari baru Maros Goa Sinjai sampai Bulu Kumban tapi ternyata kita sempat melihat situasinya ini kalau wilayah kerja kita luas sekali kita tidak bisa menguasai persoalan dengan baik saya lupa tahun berapa akhirnya kita putuskan oke kita fokus dulu di jeneponto Bantaeng Bulu Kumban bahkan kemudian sebagian besar fokus di Bantaeng yang banyak dihadapi adalah persoalan-persoalan akses terhadap pengolahan sumber daya alam tanah di luar hutan maupun kawasan hutan itu sendiri otomatis kawan-kawan harus belajar arjis dengan baik belajar mendokumentasikan keadaan-keadaan di lapangan seperti itu situasinya jadi sebenarnya kemampuan membuat aplikasi ini lahir seiring dengan kebutuhan di lapangan betulan ada orang datang magang di balang ambil PhD di Bulu Kumba di Kajan belajarlah kawan-kawan sebelumnya kawan-kawan dari Walhi dan Aman yang mengajarkan kita kuantum jis lalu ada orang luar lagi datang kita belajar arjis sampai paham betul soal arjis ini kawan-kawan cukup mumpuni itu pernah dibuktikan ada mereka ikut pelatihan di Bogor dari beberapa provinsi dia sempat diplot jadi pembicara karena katanya menguasai persoalan di lapangan dengan baik seperti itu jadi kalau pertanyaannya Om Awan adalah bagaimana menghasilkan orang seperti itu ya sama juga bagaimana menghasilkan orang yang kayak Edi di LBH atau menghasilkan orang kayak Om Awan sendiri yang punya dedikasi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak ada formula khusus kita hanya menerima kawan-kawan biasanya didahului dengan magang datang dulu di balang sebagai relawan bertahan terseleksi secara alamnya tahan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun biasanya kalau betul-betul tertarik ya lalu kita mulai kasih tanggung jawab tanggung jawabnya itu disertai dengan tuntutan meningkatkan kapasitas tertentu sekarang ini yang tanggung jawab karena pembuatan aplikasi dan pembuatan itu Abi ada dua relawan yang khusus menemani Abi hilang kerjaannya bikin desain bikin video itu juga ditemani oleh relawan seperti itu Om Awan modelnya jadi yang sudah bisa ini kemudian kalau dia lebih mungkin asisten pengacara ini juga ada dua relawan yang menemani nya transformasi pengetahuannya disitu kemudian balang juga agak bagus nih karena lembaga di daerah terjujur saja nih orang-orang yang masuk kemudian orang-orang daerah tidak punya jejaring yang luas sebagian diantaranya bahkan tidak pernah kuliah tidak punya bias organisasi tidak punya banyak pilihan barangkali sehingga di balang saja terus bisa jadi tidak seperti itu tapi ada juga situasi seperti itu itu untuk Om Awan maaf kalau ada chatnya saya lihat nanti saya telepon ketua ini saya memang ada utang sedikit di Om Awan jadi kamu hundar terus yang lain adalah soal bagaimana kalau ada organisasi di luar yang membutuhkan aplikasi serupa karena di balang itu belajarnya otodidak berdasarkan situasi yang dihadapi kalau Om David kan menjelaskan tentang pen dokumentasi yang itu itu bisa mengabstraksinya bisa memilah-milahnya menjadi filosofis menjadi praktikal menjadi sangat teknis dan rigid nah di balang dibalik situasinya keadaan-keadaan di lapangan perlu di dokumentasikan detailingnya seperti ini datanya dikumpulkan lalu bagaimana data ini diklasifikasikan untuk kluster data yang ini butuh digunakan untuk apa dikomunikasikan dengan siapa agar bisa berdaya guna dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat saya tidak pernah membayangkan balang akan terlibat dalam isu-isu COVID-19 terakhir ini kita kerjasama dengan Pemkab Pemkab punya program namanya Dikte Tibi Kusta jadi mereka ini punya program ini membuat penyakiti ini hilang dari bantai mengangkat terlaun dan segala macam tidak punya banyak pengetahuan saya soal TB dan Kusta tapi kemudian mereka membutuhkan perangkat teknologi seterhana yang bisa digunakan secara mudah dan terpercaya sifatnya aktual begitu diambil datanya langsung bisa dipantau oleh para pihak terutama oleh pimpinan-pimpinannya kita belajar juga tentang TB tentang Kusta nah kebetulan di Balang ada anak kesehatan yang bekerja di Balang nah kita diskusikan dengan kawan-kawan yang lain seperti itu prosesnya pengetahuan lahir di Balang sehingga kalau ada orang yang mau bertanya bagaimana membuat aplikasi ilmunya tidak berdiri sendiri saya hanya bisa bilang mungkin belajar sama-sama kita entah datang ke Balang entah Balang ngirim orang ke organisasi tersebut untuk saling berbagi pengetahuan nah kesimpulannya barangkali juga memang kami membutuhkan semacam penguatan kapasitas bagaimana Balang ini agar bisa mendesain dengan baik proses-proses memproduksi pengetahuan justru kami sendiri tidak terdokumentasi dengan baik tuh bagaimana aplikasi tersebut lahir bagaimana situasi ini bisa dihadapi itu juga belum terdokumentasi dengan baik kami lebih sibuk mendokumentasikan keadaan-keadaan di lapangan yang sifatnya sialnya selalu saja mendesak tadi misalnya kita baru saja ke lapangan melihat pembebasan 4 hektare lahan rumput laut para pihak bingung bagaimana karena ini berbeda sifatnya dengan di darat nah biasanya kami lebih sibuk ke situ mempelajari karakter lahan di laut itu seperti apa ikatan masyarakat dengan lautnya seperti apa bagaimana membuktikannya dan seterusnya Balang sendiri sampai saat ini sedang berusaha membuat bersain agar situasi yang dihadapi yang kemudian menghasilkan pengetahuan itu prosesnya hasilnya bisa terdokumentasi dengan baik saya kira PENABULU harus bisa bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu terima kasih oke terima kasih Bang Adam lagi-lagi ya PENABULU harus bertanggung jawab Bang Adam kalau hari ini sekarang kita yang harus bertanggung jawab tidak hanya PENABULU tapi KM 4 NGO KM 4 NGO kita disini ada 4 organisasi Bang Adam ada PENABULU ada satu dunia yang luar biasa tentang pengetahuan mereka tentang pengelolaan pengetahuan nah susah banget ngomongnya ada juga PIRAK dan ada juga Sinergantara teman-teman dari Sinergantara yang memang lebih advance untuk pengembangan-pengembangan teknologi jadi mungkin nanti dan ini memang satu ruang apa ya satu ruang berbagi untuk kita semua sehingga masing-masing organisasi ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain terima kasih Bang Adam David boleh David saya mungkin mulai dari pertanyaan yang terakhir tadi ya selain detail contoh terkait dokumentasi atau mungkin bisa dikatakan lebih pada toolsnya atau alam dokumentasi tersebut mungkin selain contoh yang disampaikan oleh Om Adam tadi atau aplikasi sederhana tapi sudah memenuhi semua semua prinsip dari dokumentasi itu sendiri yang pertama adalah dia mudah dipahami dia murah dan dapat dipanggil secara cepat dan digunakan dan terkontekskan temanya jelas itu sudah memenuhi semua prinsip dokumentasi jadi apa yang dilakukan oleh Om Adam atau teman-teman Balang di Sulawesi Selatan itu sudah benar-benar proses pendokumentasi yang baik nah kalau contohnya karena saya memang pada dasarnya pada awalnya berkutip pada isu HAM isu pelanggaran HAM contoh-contoh yang akan saya sampaikan tidak akan jauh dari situ yang pertama adalah ada open absys walaupun baru-baru berapa minggu yang lalu saya mendapat kabar dari teman-teman dari teman-teman huridok bahwa mereka sudah cooling down atau drop down open absys atau sudah saya mengatakan sunsetnya open absys sudah dimatikan tapi mereka mengembangkan satu aplikasi baru namanya Uazi Uazi yang lebih tapi lebih pada proses proses mengorganisir dan memetakan pendokumentasi satu dokumen-dokumen yang didokumentasikan dia tidak akan lebih pada proses menganalisa karena ketika menggunakan open absys dia lebih pada mengumpulkan dan menganalisa dan mengeluarkan outputnya hasilnya dan melihat proses perjalanan dan perkembangan dari satu data atau satu informasi itu yang kehebatan dari satu huridok untuk pada proses untuk pada aplikasi open absys open absys itu pun sendiri berkembang sebelumnya dia dinamai win absys windows windows event based system jadi itu kepanjangannya win absys kemudian berubah menjadi open absys open source event based system jadi dia memang satu sistem pendokumentasian berbasis pada event atau berbasis pada peristiwa dari peristiwa dia mengumpulkan semua cerita-cerita tonerasi kronologikal kemudian yang mengulanya yang outputnya bisa bicara soal pelaku bicara korban bicara proses bicara peristiwa bahkan dan dia bisa memetakan perwilai-perwilaiannya sayangnya sudah sudah di drop down atau sudah shut down dari huridoknya itu sendiri saya kurang tahu apa informasi kemarin sih alasannya belum terlalu jelas tapi mereka mengembangkan satu aplikasi baru namanya Uwazi atau openness dia lebih pada berkutip pada memetakan dan mengoleksi atau mengganisir satu informasi terkait khasasi manusia jadi informasi informasi seputar informasi saja tidak lagi melakukan analisa ada satu lagi satu aplikasi yang sekarang saya kurang tahu apakah Komnasan masih menggunakan aplikasi ini namanya Martus ini dikembangkan oleh pihak US dari Amerika dari satu lembaga di Amerika Martus Solution dia yang tersama dengan dengan OpenFS hanya sifatnya adalah tidak self-host nah lagi-lagi bicara soal digital kita akan diperhadapkan dengan namanya hosting bicara keamanan bicara sekuritas OpenFS berani memamerkan atau menjual aplikasinya karena open-nya tadi open source-nya jadi teman-teman akan mendapatkan software-nya dan bisa dimodifikasi software sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman tadi sesuai dengan konteks dimana wilayah akan diterapkan satu aplikasi itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Om Adam di Balang dia mengontekskan aplikasinya dengan wilayahnya itu jadi amat sangat tidak belum memungkinkan untuk dikontekskan dengan wilayah lain karena kita harus melihat konteks yang lain benar harus sepakat dengan kata Om Adam tadi karena konteks pendokumentasi yang harus mencakup pada satu wilayah tertentu tidak bisa secara masal dia kecuali kalau peristiwa itu sudah bersifat global mungkin COVID bisa dikatakan satu pendokumentasi yang bersifat global karena itu terjadi secara menyeluruh secara masal tapi ada konteks-konteks tertentu dimana sangat jelas pendokumentasi itu berbasis pada wilayah dia ada wilayahnya ada periodikannya bahkan bahkan dibicara satu periode dari A sampai B tidak sampai Z mungkin jadi ada limitasi waktu digunakan dia kapan akan dilakukan pendokumentasian jadi saya rasa ketika misalnya kita melakukan satu pendokumentasian satu kasus peristiwa HAM pelanggaran HAM misalnya atau mungkin jangan pelanggaran HAM satu proses pendokumentasian terhadap satu proyek proyek yang mana pasti ada masa dia berakhir mungkin 3 tahun 2 tahun nah itu adalah periode dari pendokumentasian itu sendiri jadi dia tidak akan bersifat panjang sampai long term tidak nah itu yang perlu ditandaskan juga soal pendokumentasian nah Martus tadi saya katakan tadi dia di asal host kita akan menyimpan data kita ke negara Amerika yang mana kita tidak tahu apakah data itu diperuntukkan bagaimana dikelola di sana nah jelas ke privasinya tidak ada jadi dalam memilah atau memilih satu aplikasi atau satu tools dokumentasi yang sifatnya digital atau dijual secara digital itu ada banyak banget ada CRM yang orang Indonesia sekarang ikut terima dalam proses pengembangan CRM itu ada Tetra apa lagi ya Provos bahkan ada yang satu untuk aplikasi keuangan yang sempat dikembangkan bersama Penabulu adalah Sango itu soal keuangan yang bisa di-renewable atau digunakan ulang secara berulang terhadap berbagai bentuk proyek keuangan yang berbagai pengolahan keuangan berbasis pada proyek jadi misalnya proyek yang selesai dia akan di-renewal kembali dan bisa dimasukkan dalam sistem kembali nah memilah tools ini memang sangat banyak rangan ragam yang harus diperhatikan adalah soal keamanan itu pertama keamanan data data itu adalah sifatnya lebih berharga apalagi ketika misalnya data itu bersifat pada informasi satu kelompok atau satu pihak tertentu yang di luar kita bahkan informasi yang berkaitan dengan organisasi kita sendiri jadi memilah tools yang mana yang lebih tepat kadang-kadang akhirnya tadi yang saya katakan tadi ada perdebatan antara konvensional dan digital orang akhirnya memilih konvensional karena sifat kerahasiaannya atau sifat privasinya lebih bisa dipegang ketimbang kita menggunakan digital satu konteks yang saya mau sampaikan bahwa ketika teman-teman sudah berkoneksi dengan digital mempunyai email mempunyai facebook terkoneksi dengan dunia maya teman-teman memiliki kadar berapa presentasi privasi Anda hilang apalagi ketika misalnya masuk kepada mensubside salah satu aplikasi memberikan informasi data teman-teman di situ satu sekitar berapa persen privasi teman-teman sudah hilang di situ begitu juga ketika menggunakan aplikasi dikoneksi pada digital atau dunia maya atau bahkan online nah ada beberapa aplikasi yang seperti simpensus saya kurang tahu apakah sekarang simpensus yang dipegang oleh ILBI sudah sifatnya online karena dulu kita masih berdebat soal mengonline-kan atau membuka secara publik secara dunia maya satu sistem ini pakai privasi tadi saya kurang tahu sekarang apakah simpensus itu sudah dibuka secara online tapi ketika kita masih menggunakan secara offline atau intranet bukan internet tapi intranet itu masih terjaga privasinya jadi poin penting dalam satu dokumentasi atau menggunakan tools dokumentasi adalah mengetahui sisi kemananya dulu sejauh mana sejauh mana tools ini bisa menjaga kerahasiaan data dan informasi yang akan kita gunakan atau termasukkan dalam tools tersebut sisi lainnya ada beberapa platform-platform yang sudah membuka atau mengembangkan atau memberikan kesempatan untuk teman-teman sendiri mengembangkan satu aplikasi teman-teman malam sudah menggunakan itu ada beberapa provider yang menyediakan satu aplikasi source yang bisa digunakan untuk diterapkan sebagai aplikasi sederhana nah itu contohnya ada beberapa lagi bahkan menurut saya pengarsipan itu pun sistem apa sistem pengarsipan itu pun menggunakan yang namanya tools dokumentasi sebenarnya walaupun sifatnya tadi tidak mengulah tapi menyimpan saja tapi itu adalah salah satu bentuk dari tools pendokumentasian sebenarnya terakhir media Alphamart bahkan Alphamart itu mengulangkan sistem pendokumentasian mereka walaupun hanya menggunakan Microsoft Access kalau tidak salah dia masih menggunakan Microsoft Access tapi sudah terangkai dengan perwilayahnya dari Alphamart dari satu wilayah dia akan terkoneksi secara global secara menyeluruh dia ter-satunya dia ter-satunya sentralisasi sistemnya tapi masih menggunakan Microsoft Access itu adalah satu platform yang disediakan oleh Microsoft sejak dia ada itu adalah satu sederhana paling konvensional lagi mikro implementasi adalah Word dan Excel teman-teman bisa mengembangkan satu informasi bahkan bisa membuat satu narasi informasi dan laporan report itu hanya menggunakan Excel saja Word juga bisa jadi sebenarnya menggunakan atau memanfaatkan atau memanfaatkan satu aplikasi digital selalu mengkonteskan dengan yang saya katakan tadi pada prinsip-prinsip pendokumentasian dan asasnya apakah resource kita cukup kemudian apakah penguatan kita sudah memadai atau ada sumber-sumber lain yang bisa membantu kita untuk men-support kita untuk membangun satu sistem secara digital kalau tidak ada kita mengalami dulu dari awal mengenal dulu dokumentasi itu secara konvensional pakai Excel dulu jangan-jangan kita belum bisa bikin grafik dari Excel yang kedua adalah membuat perilaku itu yang paling penting sebenarnya hal kedua selain security kalau perilaku kadangkala tools yang kita gunakan itu sudah unan-unan secure semisal saya punya pengalaman OpenFC yang saya gunakan saya waktu itu bekerja di kontras dengan partner saya di sekitar tiga orang kami mengumpulkan informasi melakukan investigasi mengumpulkan mengindeksasi mengkoding dan memasukkan ke dalam mengentrik ke dalam OpenFC tapi mungkin karena perilaku yang berbeda dari ketiga orang ini salah satu diantaranya kelupaan satu dokumen lalai menempatkan satu dokumen sehingga hilang dokumen itu padahal satu dokumen itu sangat penting sekali pada proses penelitian kami itulah kasus di Aceh saat itu nah itu adalah satu kelemahan sebenarnya bukan kelemahan pada toolsnya tapi kelemahan pada orangnya pada manusianya pada penggeraknya gitu ketika itu belum selesai yang digital tadi atau yang hebat tadi itu tidak akan terlaksana dengan baik tidak akan berfungsi dengan baik alah hasil hasil pendokumentasan kami di wilayah Aceh saat itu tidak lengkap gara-gara dokumen tadi yang hilang nah itu sebenarnya yang harus ditekankan sebenarnya dalam memilah dan memilih mana yang kita mau pilih digital atau conventional mungkin conventional lebih baik sekarang sambil kita mempelajari dan mengembangkan kapasitas kita untuk menggunakan digital nah aku kurang tahu tadi pertanyaan mungkin itu menjawab tapi ada beberapa tools yang bisa membantu teman-teman selalu mengonteskan dokumen toolsnya dengan kebutuhan teman-teman apakah keuangan apakah vokasi apakah untuk untuk organisasi penggembangan organisasi kapasitas organisasi atau indeksasi apapun yang lain itu bisa disesuaikan kebutuhan berbasis pada kebutuhannya aku kurang ingat dari pertanyaan dari Kak Wawan tapi aku sempat ingat soal yang namanya seseorang orang yang awalnya aktif dalam pengelolaan database tersebut kemudian pergi jadi ada persoalan dalam hal penubahasan atau dalam persoalan dalam siapa yang mengoperasikan sebelumnya kemudian siapa yang akan meneruskan mengoperasikan itu ini memang kadang-kadang terjadi di teman-teman OMS di kalangan teman-teman organisasi yang ketika sudah menjalankan satu proses pendokumentasi yang baik tapi kemudian terkendala pada proses regenerasi atau pengkaderan pengkaderan dari teman-teman yang baru masuk dan kemudian ada pergantian jelas itu pasti ada pergantian kalau orang itu berlama-lama dalam satu organisasi dipertanyakan sedikit gitu regenerasi sangat diperlukan yang paling penting itu adalah pengkaderan sebenarnya pengkaderisasian jadi ada knowledge transfer atau knowledge management dalam proses penokumentasi yang juga terjadi makanya salah satu valuanya tadi adalah soal educational tadi valuanya agar proses penokumentasi itu bisa berjalan terus orang yang berganti itu tidak soal sebenarnya tapi orang yang akan digantikan itu bisa memahami proses yang sudah berjalan ada namanya edukasi berjenjang di situ mungkin itu jawabanku terkait proses bagaimana ketika orang tersebut meninggalkan itu dan memang ketika dia meninggalkan memang ada kesepakatan kepada petugas tersebut untuk melepaskan semua kunci atau password ataupun kewenangan dia dalam satu database dan kedua adalah soal menjaga kerahasian yang harus dipegang terus nah soal duplikasi itu yang kadang-kadang memang menjadi persoalan dalam pendokumentasian ada banyak sekali kopian materi kopian dokumen yang redundant yang berkali-kali bahkan dikopi terus-menerus itu yang menjadi persoalan dalam behavior pengelolaan pendokumentasian sebenarnya pendokumentasian itu sangat memhentikan yang namanya premiere primer data primer jadi ketika terjadi duplikasi terlebihannya duplikasi informasi primer data primer tadi menjadi abu-abu jadi sebaiknya teman-teman ketika melakukan pendokumentasian mengurangi atau meminimalisir yang namanya penduplikasian ada baiknya menggunakan dokumen-dokumen yang sifatnya soft file yang ketika digunakan kapanpun bisa diakses google drive sederhana google drive itu adalah proses adalah satu wadah filing filing sistem atau pengaksipan yang sangat baik untuk memulai proses pendokumentasian jadi itu bisa digunakan jadi ketimbang menduplikasi banyak kertas yang akhirnya pemborosan pada saat penyusutan mendingan menggunakan soft file misalnya disebar ke kapan aja dengan menandai kode-kode itu tentu nah itu mungkin yang pertama tadi soal mungkin ke om ada yang sebenarnya yang lebih tepat tapi soal mendukung dukungan terhadap pembangunan atau membangun satu sistem dengan dokumentasi saya yakin tadi ada teman satu orang disini namanya Shalisha Buddha dia sangat paham sekali soal OpenApsis bahkan pernah bareng-bareng dengan dia mengembangkan OpenApsis sebaik di Contrast maupun di LBA Jeperto mungkin pernah menggunakan itu sepanjang tahun tapi LBA Jeperto membangun satu sendiri sistemnya sekarang nah ada banyak teman-teman yang sifatnya secara freelancer ataupun tidak dalam satu organisasi dia bisa membantu sebenarnya bahkan bukan dalam berarti membantu membangun satu sistem tapi membantu dalam memberikan makna atau membantu memberikan satu puas dan pengetahuan mungkin proses-proses sekarang ini adalah proses-proses yang sudah bisa membantu membantu menyamakan persepsi kita terhadap proses-proses pendokumentasian yang selama ini masih dianggap sebagai hal yang kesekian padahal benar-benar sangat pilar sebenarnya sangat fundamental dalam satu organisasi nah menurutku akan sangat banget dukungan ketika dari teman-teman sudah mengerak untuk membangun pendokumentasian itu pendokumentasian tidak pernah ada namanya kata mati dalam kerja-kerja organisasi itu dari saya oke ini kayaknya ini apakah perlu saya minta kesepakatan lagi sekarang sudah 14.24 kita hanya punya waktu 6 menit ada 2 apa masih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat apakah kita kalau mundur 10 menit masih oke teman-teman masih oke kah oke oke dengan balang istutup harus juga oke untuk assessment kami oke ada 2 pertanyaan saya tutup di 2 pertanyaan yang ada di kolom chat saja saya bacakan karena nanti kalau kita mau berdiskusi lebih lanjut lagi kayaknya topik soal data ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian bisa akses di www.simpulmadani.com nah disana ada 3 bagian penting ada soal penilaian kinerja organisasi resource material dan forum diskusi nah langsung di klik saja forum diskusinya dan silahkan mendaftar silahkan berbagi data dengan kami dan kita akan berbagi pengetahuan jangan khawatir untuk simpulmadani sendiri server datanya kita di lokal jadi David tidak perlu khawatir fit ini datanya ada sama kita fit gak dijual kami saya akan membacakan yang pertama dari Mas Andi Fatahuddin semoga Mas Andi masih bersama kita yang pertanyaannya ini mungkin lebih ke Bang Adam ya bagaimana suatu daerah ini bisa menjadi desa berbasis teknologi informasi apalagi sekarang situasinya sedang musim hujan di tengah pandemi pula yang berakhirnya kapan kita belum tahu dan ketika sehingga bantuan yang dan pergantian tahun dan akan bantuan ke masyarakatnya seperti apa Mas Andi Fatahuddin nanti kalau saya agak kurang menerjemahkan pertanyaan Mas Andi boleh Mas Andi tunjuk tangan nanti dan dibuka apa dibuka mikrofonnya silahkan bertanya langsung ya dan yang kedua saya ada dari Mbak Siti Aisyah bagaimana kemudian korelasi pendokumentasian dengan konsep open data dimana data itu bisa dibaca atau diakses dan digunakan kembali misalnya dokumen APBD atau RKA suatu daerah mereka menyediakan dalam bentuk PDF tapi tidak dalam bentuk Excel dimana file tersebut dari RKA bisa diolah kembali jadi ini kayak mana ini mungkin lebih ke David saya lihat lagi oh mohon bantuan Penabulu dan Belang Institut bersedia membantu pengembangan kapasitas lembaga-lembaga lain siap nanti kita bisa saling berdiskusi di portal Simpul Madani Bang Adam masih bersamaku David ya masih masih oke boleh silahkan dijawab Bang ini ada Bang Andi Fatahudin bagaimana kemudian membangun desa berbasis teknologi apalagi saat ini situasinya memang peran teknologi informasi sangat penting untuk desa silahkan Bang terima kasih Hukum Andi Fatahudin selamat atas kemudian putranya Andi Fatahudin ini pencaya dia anggota BPD pada permusyawaratan desa desanya kemarin mengalokasikan dana untuk membuat aplikasi informasi COVID-19 desa pontoraja kabupaten Buluk Tumba banyak soal-soal mendigitalisasi desa itu persis yang disebutkan oleh Om David soalnya adalah soal mental kita apakah mental kita sudah siap untuk melakukan pendokumentasian dengan disiplin pemerintah bahkan sudah menargetkannya kalau tidak salah dinas pemberdayaan masyarakat desa provinsi selesai saya pernah ngobrol itu mengatakan program andalannya tahun depan adalah digitalisasi desa persoalan selanjutnya adalah soal sumber daya manusia di desa ini seperti yang kita mau kita tidak punya ruang dimana sebenarnya akan belajar soal-soal pendokumentasian dengan baik atau pendokumentasian kurikulum sekolah tidak ada orang-orang di sekitar kita tidak ada pacaan-pacaan juga kalau yang terkait mendorong pendigitalisasian mendorong pendokumentasian dengan baik kalau di tingkat desa kawan-kawan yang bergiat di desa saya kira aksesnya cukup terbatas untuk sampai ke situ jadi kalau bagaimana mau melakukan itu yang pertama pemerintah sudah memprogramkannya tapi kalau menunggu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa memimpin proses digitalisasi desa ini kayaknya kita prosesnya masih sangat jauh dari situ mau tidak mau kawan-kawan yang ada di desa harus mendorong dengan kuat pemerintah desanya saya kira perangkap organisasi pemerintahan desa itu sangat memadai untuk melakukan pendokumentasian bahkan yang digital meskipun kita masih menghadapi soal-soal banyak desa-desa yang tidak bisa mengaktifkan internet dibantainya itu sangat banyak tapi kan kita bisa membuat aplikasi yang offline nanti dapat jaringan baru terkirim ke server bisa seperti ini tidak menjadi halangan kalau kita mau melakukannya yang pasti dibutuhkan kesadaran yang sepenuh-penuhnya dan dedikasi yang kuat untuk menyadarkan kawan-kawan di desa maupun pemerintah desa bahwa soal mendokumentasikan keadaan desa menghadirkan data yang bisa memotret keadaan sebenarnya itu sangat kita perlukan agar akhat kita yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu bisa terrealisasi dengan baik kalau soal cara bagaimana melakukannya saya ya om patah ini lebih bisa lebih paham tapi kalau secara teknis bagaimana memulainya data apa yang akan kita kumpulkan bagaimana mengulai ratanya bagaimana membangun aplikasinya kita bisa berdiskusi tapi kalau soal kebijakannya ya kawan-kawan di masing-masing desa biar jauh sudah lebih paham solid saya kira itu dari saya oke terima kasih bang Adam David silahkan ditambahin oh oke oke kalau dari saya saya soal desa tadi sejak ada undang-undang saya tarik kalau soal desa saya tarik dari sisi undang-undang desa pengembangan pengembangan tersebut menjadi konsentrasi khusus terkait desa sejak ada undang-undang desa dari kota ke desa sekarang ini prosesinya sekarang orang condong ke desa sekarang semuanya ada namanya saya sempat mengenal atau mengetahui namanya gerakan desa membangun desa atau GMD yang salah satu mencanangnya adalah Kominfo yang mendorong agar desa itu melek teknologi atau melek tik gitu pertama-tama yang mereka mencanangkan adalah membangun koneksi internet di setiap desa walaupun memang saya yakin itu tidak rata tidak semua desa mendapatkan akses yang sama kemudian dia mendorong ada satu daun diak Kominfo keresamaan dan satu provider saya lupa namanya yang menyediakan satu wadah untuk membangun website bagi desa jadi semua informasi terkait desa ada di website tersebut mungkin sekarang beberapa desa sudah punya website sendiri sekarang bahkan itu salah satu proses pendokumentasian juga berbasis pada website nah teman-teman di desa bisa menggunakan sebenarnya memanfaatkan peluang-peluang yang ada di undang-undang desa tersebut bisa memprogramkan atau mengusulkan kepada pihak pejabat desa saya sepakat dengan kata Om Adam tadi mendorong dari pihak mangku kebijakan di desa atau stakeholder di desa untuk pertama mengenal kebutuhan atau mengenal mengenal kebutuhan dari masyarakatnya kemudian yang kedua adalah tergerak tergerak untuk membantu atau untuk menyediakan satu peluang tersebut karena memang dari rata-rata kendalaan terjadi adalah dari sisi set atau stakeholdernya bukan dari sisi kebijakan kebijakan jelas mendukung mendukung adanya pengembangan satu desa termasuk dalam halnya adalah soal teknologi soal digital digitalisasi desa tetapi lagi-lagi stakeholder yang berada di desa yang masih belum memahami atau belum mengenal proses-proses ini yang akhirnya menjadi kendala besar terkait pembangunan di desa karena dalam skema pembangunan desa masih terpelakan bahwa pembangunan itu secara harafia membangun jalan membangun wadah memandung waduk itu yang secara harafia menanggap sebagai pembangunan desa padahal pembangunan desa yang bisa dimaknai adalah pembangunan si orangnya manusianya kapasitasnya dan kemudian peluang-peluangnya untuk terlibat dalam proses-proses yang ada di wilayah lain bahkan di era digital bahkan bisa terlibat dalam itu jadi desa punya punya peluang sebenarnya saya sangat saya sangat sepakat dan saya sangat sangat mengingatkan bahwa desa itu sudah punya peluang bahkan sejak ada undang-undang desa tersebut nah yang kedua soal pdf tadi dengan dokumen yang diserahkan dalam bentuk pdf saya kurang dapat makna dari konsep open data yang dimaksud di sini tapi sisi pdf dengan sisi excel memang pdf itu agak susah untuk di edit ya karena dia ada portable format sudah terformat ya portable format text gitu lagi-lagi saya menganggap ini sebagai satu bentuk apa ya bentuk kerancuan dalam mengembang apa dalam 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 berproses dalam berproses pada pendokumentasi yang tadi akhirnya yang keluar bukan excel tapi pdf mungkin yang akan harus dilakukan saat ini adalah melakukan komunikasi atau melakukan edukasional tadi edukasi tadi terhadap teman-teman yang akan bekerja dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut yang sebaiknya jangan dalam bentuk pdf tapi bentuk excel pdf memang bisa tapi kita akan kerja dua kali yaitu menduplikasi kembali hasil pdf tersebut ke dalam bentuk excel yang kita butuhkan misalnya excel ada sifatnya angka pdf tidak bisa menghasilkan satu grafik tapi excel bisa menghasilkan kategori grafik ketika kita mengimpul data-data tersebut dalam excel sementara pdf tidak bisa karena dia ada sifatnya sudah fix sebenarnya output dari excel itu bisa dipediakan ketika hasilnya sudah final maksud saya jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana dengan mengelola komunikasi yang baik dengan pihak yang akan mengeluarkan data tersebut open data open data oke open data tapi open data apa yang dimaksud dalam hal ini gitu ketika dia sifatnya open data tapi cuma berbentuk informasi ya itu jelas pdf tapi ketika dia bisa bicara open data tapi itu terolah itu adalah excel gitu sederhananya begitu hampir sama ketika misalnya kita bicara soal ketegukan informasi ketegukan informasi kita tidak berarti akan memberikan secara gamblang informasi yang kita miliki pada publik tapi ada namanya proses-proses yang kita butuhkan di situ ada yang serta-merta ada yang tertutup ada yang rahasi ada yang segala macam di situ nah begitu juga dengan sistem open data open data yang dimaksud sini apakah open data open data terolah atau open data yang belum terolah open data yang dapat diolah kembali ketika open data yang dapat diolah kembali harusnya keluarannya dalam bentuk excel sederhananya begitu kalau open data yang sudah memang sudah fix sudah final sudah menjadi hasil itu adalah pdf karena dia tidak akan bisa diganggu-gugat lagi nah itu adalah hasilnya hasil olahannya hasil olahan yang diganggu buat kembali dia tidak menjadi lagi data-data utuh dia bisa menjadi duplikasi atau bisa menjadi menubah data tadi data autentic tadi bisa menjadi data non-authentic gara-gara ada pengubahan maka ada namanya pdf tadi itu tadi pentingnya pdf memulakan pdf tapi ketika misalnya ini butuhkan open data yang masih harus diolah ya keluarannya harus excel sebenarnya memang jadi menurut saya disini yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara memberikan edukasi kepada pihak yang akan mengeluarkan dokumen tersebut misalnya itu adalah dokumen APBD dan dokumen RKA ya satu daerah gitu jadi mungkin mereka tidak tahu atau mungkin belum mengenal proses pendokumentasi yang sebenarnya seperti apa jadi itu gambaran sederhana saya soal kedua pertanyaan tadi terima kasih oh iya saya baru lihat persis saya pikir pendata yang maksudnya penakses seperti apa pendata pendata RKA APBD rencana kerja anggaran APBD anggaran pembangunan daerah sebenarnya betul yang dibilang Om David kalau mau mendapatkan data excelnya ya mungkin bisa dibangun komunikasi langsung tapi saya dengan penyedia datanya atau yang membuat data Dinas BPKAD pendapatan daerah lalu di Kabupaten lalu di Kabupaten tapi saya bisa mengerti logikanya kenapa yang disebarluaskan adalah PDE karena disitu adalah angka-angka kan bisa saja kalau yang keluar itu excel lalu kemudian ada yang gantinya lalu menyebarluaskan kembali itu bisa menimbulkan salah pahaman di publik makanya keluarnya PDE tapi tentu kita juga punya hak untuk mengecek anggaran tersebut sebab data excel bisa diolah kembali sesuai dengan informasi yang tidak kita dapatkan mendapatkan persentase berapa lokasi anggaran pemerintah daerah misalnya untuk isu A isu B dan seterusnya setuju saya kita bisa membangun komunikasi dengan dinas penyedia data tersebut bagi tempat ini terima kasih oke terima kasih Bang Adam dan David ini ya ternyata ngomong soal data itu tidak tidak sesederhana yang mungkin selama ini dibayangkan gitu kalau saya pengalaman saya pribadi saya selalu ketika ada training keuangan gitu ketika saya fasilitasi training keuangan saya selalu bilang di organisasi non-laba ini pencatatan yang paling dokumentasi yang paling baik itu hanya ada di keuangan gitu karena uang seribu perak pun beli jajan seripaku sebiji pun dihitung sama mereka dicatat gitu ada banyak hal padahal dari pendokumentasi yang yang baik bisa dihasilkan banyak hal dan ternyata ngomong soal pendokumentasian PR kita masih banyak banget apalagi soal infrastruktur segala macem disini saya lihat ada teman-teman dari LBH Makassar saya lihat ada Mas Ferry Kamil tadi ada juga Mas Nasrun Hadi semoga ini Mas Nasrun teman saya juga gitu ya Mas Ferry dan Mas Nasrun ini banyak bekerja di isu HIV sepengetahuan saya gitu ya banyak sekali PR yang harus kita lakukan bersama ternyata untuk untuk membuat apa data ini menjadi lebih bermakna untuk kita semua di era pandemi apalagi seperti sekarang ini dimana kita gak bisa pergi kemana-mana berkomunikasi hanya bisa lewat daring seperti ini gitu banyak pendidikan juga ngomong soal data kesehatan ngomong soal data dan bagaimana kemudian menyediakan data yang baik seperti itu juga ternyata menjadi sangat penting pendokumentasian ternyata apa ya memaknai lebih pendokumentasian menjadi menjadi apa ya saya agak agak speechless banget gitu karena bener-bener kalau saya sendiri memang baru hari ini saya berkutat setiap hari sama David tapi baru hari ini David bercerita banyak tentang pendokumentasian dan ya memang pendokumentasian penting untuk organisasi non-laba ternyata sangat penting bukan ternyata memang penting karena ini bisa membawa membawa kita ke banyak hal tapi sayangnya waktu juga yang harus memutuskan kita Bapak Ibu sekalian saya sudah dua kali minta perpanjangan saya gak berani lagi minta perpanjangan nanti Om Daus saya bisa kena semprit dari Om Daus dan Mas Misan dan teman-teman saya yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya kegiatan yang lain tapi bersama kita tadi disini ada salah satu teman Mbak Ine yang ternyata sambil mendengarkan dan bertanya padamu Om David Mbak Ine membuat sesuatu buat kita semua yeay ada oleh-oleh dari Mbak Ine buat kita semua untuk teman-teman yang mau berdiskusi lebih jauh lagi saya ingatkan lagi silahkan untuk mengakses www.simpulmadani.com disitu akan ada materi dari Bang Adam dan David akan di upload disana jadi silahkan untuk mendapatkan materinya silahkan mengakses platformnya sebelum kita tutup saya mau kita foto bersama lagi karena tadi belum semuanya silahkan dibuka untuk videonya kita mau foto bersama dan hasil fotonya kita bisa share disana 1 2 3 sudah? sudah oke teman-teman yang membutuhkan kontak dari David atau Bang Adam silahkan untuk nanti kita akan bisa kirim langsung langsung japri-jabri saja bisa langsung lewat Simpul Madani atau lewat mana ini kalau mau nanya kontaknya Bang Adam ya untuk materi nanti akan kita kirimkan eh kita kirimkan akan kita upload di platform Simpul Madani Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengakses ke sana nah kontak learn bisa di 0878 9 1 22 30 50 nah nanti untuk mendapatkan nomor telepon Bang Adam dan David bisa di sana silahkan disimpan Bapak Ibu sekalian terima kasih tetap sehat tetap jaga jarak banyak minum vitamin kalau bisa nggak kemana-mana ya di rumah aja kalau bosan boleh main ke penabul selamat sore sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati